Mari kita teruskan pengajian tafsir Universitas Islam Indonesia Untuk hari ini dimulai dari ayat 6 Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Orang-orang kafir adalah selalu engkar Baik mereka engkau beringatkan atau tidak Sama saja mereka tidak akan beriman Ayat ke-7 menjelaskan Gautam Allah wa'ala kulubihim wa'ala sam'ihim Disini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Dan penghihatan mereka tertutup rapat Para pendengar yang kami hormati Tentu ini bagian dari kategori orang kafir Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya Karena cowoknya terhadap kebenaran Sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka Juga dijelaskan bahwa Wa'ala abshorihi muhishawah Dan penghihatan mereka tertutup rapat Akhirnya mereka mengalami Walakum azabun azim Mereka pasti mendapat siksa yang pedih Tentu dalam keyakinan para ulama Sebagai mana yang termaktub Atau mansus Atau ekskisit dalam tekal Quran adalah Ini jenis-jenis orang kafir Yang ketika mati dalam keadaan kafir Dalam sebagian ayat disebut Mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir Dengan demikian Maka ayat ini untuk orang-orang kafir Yang mati dalam keadaan kafir Bukan kafir yang akhirnya bertawabat Jika ada orang kafir yang akhirnya bertawabat Dan berbuat amal soleh Mereka iman secara benar Maka masuk kategori ayat Katakan Muhammad pada mereka yang kafir Jika mau berhenti dari kekafirannya Maka akan diampuni Apa-apa yang sudah lewat Atau besa-besa yang pernah mereka lakukan Para pendengar yang kami hormati Bahwa ayat ini mengatakan Orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak Sama saja mereka ada iman Meskipun Ini satu kejadian Atau satu fakta Satu kategori yang faktual Di antara orang-orang kafir Yaitu diperingatkan Apa tidak diperingatkan Tetap tidak iman Tapi ini tidak menjadikan hukum Bahwa nabi tidak wajib Da'wah atau memperingatkan Dalam banyak ayat Allah mengatakan In alai ka'ilal bala Kamu Muhammad harus tetap menyampaikan Meskipun mereka menolak Karena menyampaikan kebenaran Memperjelas kebenaran Atau berargumentasi tentang kebenaran Harus selalu disampaikan Kepada mereka Dan tentu sebagian mereka Faktanya iman Dengan demikian ayat ini Khusus bagi mereka yang kafir Dan mati dalam keadaan kafir Baru dianjam Walau ma'ayah pun ahli mereka itu Dapat sisa yang berdiri Tapi jika mereka kafir Dan menjadi mu'min Karena penjelasan-penjelasan nabi Maka dia dihukumi mu'min Dan dia berhak Masa sisa Dalam surat al-bayinah Dijelaskan bahwa Fungsi nabi adalah Bayinah Bayinah maknanya adalah Menjelaskan satu kebenaran Yang begitu jelas Jika orang yang paling Engkar sekalipun Paling bodoh sekalipun Paling angkuh sekalipun Karena penjelasan nabi Sangat argumentatif Dan sangat rasional Banyak juga mereka yang menerima Bagaimana termaktub Dalam surat al-bayinah Mereka yang kafir Baik kafir golongan Yahudi Nasrani Maupun kafir dari golongan Musyrik Mekah Kala itu Tidak akan terterabut Dari akar ke kafirannya Sehingga datang Al-bayinah Al-bayinah itu apa? Kebenaran sejadi Kebenaran yang begitu Gamblang Begitu jelas Begitu transparan Yakni adalah Rasulullah minallah Yaitu suhukam mutahara Yaitu Rasulullah Yang membaca Lampiran-lampiran suci Yakni Al-Quran Ada fakta sejarah Bahwa Umar bin Khattab Dulu itu kafir Dia dikenal dengan Preman pasar ukat Dia dengan lantang Mau membunuh Rasulullah Ketika di tengah perjalanan Umar ketemu sama temannya Dia ditanya Mau kemana kamu Umar Mau membunuh Muhammad Karena dia sudah bikin Agama yang baru Lalu kata temannya tadi Kenapa kamu membunuh Muhammad Sementara saudari kamu Saudara putri kamu Juga sudah mengikuti Muhammad Lalu Umar berbalik arah Mencari adiknya Kemudian setelah ketemu adiknya Ternyata adiknya baru Mengkaji surat toha Bersama suaminya Ketika Umar datang Dan mendengar surat toha tadi Yang diantaranya dikatakan Ada wahyu Toha ma'ansalna alik alqur'an Alitasqo illa tazkirotal lima yaksya Muhammad Kamu saat turunkan Al-Quran Kepada kamu ini Bukan Untuk kamu celaka Al-Quran turun Kepada kamu Hanya untuk sebagai peringatan Lima yaksya Bagi mereka yang punya rasa takut Kepada Allah Kenapa Allah perlu ditakuti Karena Allah adalah Zat yang mempunyai lanit bumi Yang menguasai alam raya Sebab itu Diistilahkan dalam Al-Quran Tanjilam mimman khalaqal arda wassamawadil Allah Lalu ketika Umar mendengar ayat ini Dia tahu Dan dia berkomentar Maha'adza bin khalil bashar Gak mungkin karangan Maha'adza seperti ini Akhirnya dia iman Lalu setelah iman Mencari Rasulullah Dan ketemu di rumahnya Zair bin Arkom Kemudian Dikenal sebagai tanggal Kejayaan Islam Karena saat itu Umar Masya Dengan fakta-fakta Seperti ini Maka ayat Lima Ayat enam Ayat enam Dan ayat tujuh Adalah khusus orang-orang kafir Yang mati dalam keadaan kafir Tapi bukan berarti Semua kafir adalah Ngalami khotamawahu ala kuluhi mu'ala sami Orang-orang kafir Yang hatinya ditutup Sampai mati Sehingga sebab banyak juga Orang kafir yang akhirnya masuk Islam Yang masyur dalam sejarah Ada Syedina Umar bin Kotob Ada Khalid bin Walid Ada Putra Abu Jahal Ibn Mah bin Abi Jahil Ada Abi Sufyan Masih banyak lagi kafir-kafir Quraish Yang akhirnya masuk Islam Dengan demikian Ayat enam Sampai tujuh adalah kategori tertentu Yaitu mereka kafir dan mati Dalam keadaan kafir Sementara Orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam Baik secara individu-individu Kayak Syedina Umar Kayak Syedina Khalid bin Walid Kayak beberapa sahabat Juga di akhir masa kenagian Rasulullah Sebelum beliau wafat Peristiwa Tepatnya peristiwa Fatfi Mekah Ketika Mekah dibahas Rasulullah adalah Ada Gelombang Dimana orang kafir secara masal Masuk Islam Itu yang disebut dalam surat Fatah Jika telah datang pertolongan Allah Dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad Dan akhirnya kamu melihat Bersaksi Melihat langsung Waru'aytan nasa Kamu melihat para manusia Para orang-orang kafir Yatukhulunabiyyudinillahi abadzha Waru'aytan nasa Yatukhulunabiyyudinillahi abadzha Kamu melihat manusia memasuki Islam Memasuk Islam Dengan keadaan bergelombor-gelombor Bergelombang-gelombang Atau berjamaah Dengan demikian jelas sekali Bahwa kategori orang kafir adalah Satu orang-orang kafir yang Mati dalam keadaan kafir Ini yang kena vonis din raka selamanya Walakum azabun al-zim Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam Ini yang disebut dalam ayat Kulillahina kafaru iyan tahu Farlahumma kutsalaf Katikan pada orang-orang yang kafir Jika mau berhenti dari kekafiran Maka desa-desa mereka akan diambil Lalu tentang kewajiban Tentu kita sepakat Sebagaimana mansus atau eksplisit Atau termatuk dalam Al-Quran Nabi diutus Allah adalah untuk memberi Penjelasan Kebenaran Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab Yang dulu mayoritas kafir Menjadi mayoritas muslim Ini yang disebut Al-Baqinah Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir Yang sudah akut Tapi karena logika yang dibangun Nabi Akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu Bisa terbebas juga dari kesalahan itu Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak Urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak Beban hidup banyak Jika mereka berpikir Kalau kita punya Tuhan satu Maka tidak cukup Untuk menyelesaikan masalah-masalah kita Tentu kita tidak cukup Oleh Tuhan satu Karena urusan kita banyak Problem kita banyak Begitu seterusnya Sehingga di seputar Kaabah itu ada 360 berhala Belum berhala-berhala kecil Yang disembah oleh mereka yang mesyrik Di rumah masing-masing Bagi benda yang dituhankan Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu Tuhan itu tidak sama dengan makhluk Mereka protes ya Muhammad Kita-kita ini punya urusan banyak Punya problem banyak Tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan Ini aneh Karena urusan banyak kok Tuhannya satu Lalu Rasulullah dengan sabar Dengan bijak Dengan telaten Mengajarkan mereka Mereka diajarkan demikian Kalau kamu punya satu Tuhan Yang Tuhan itu Memberi rezeki kamu Merawat kamu Mensubsidi kamu Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu Kamu harus membersihkan dia Kamu harus memandikan dia Kamu harus ngasih makan dia Lalu kamu memilih Tuhan yang mana Kata mereka tentu milih Tuhan yang memberi kita Berhala-berhala yang kamu sembah Adalah merepotkan kalian Kamu harus menyuci mereka Membersihkan mereka Ngasih sesajen sama mereka Ini yang disebut dalam satu masalah Dalam perumpamaan Hanya jadi beban bagi kamu Oke Muhammad Kita memilih Tuhan yang tidak merepotkan kita Tapi Tuhan yang memberi rezeki kita Yang memberi makan kita Yang menciptakan lanit dan buli Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad Allah memberi penjelasan lagi Lewat nabinya Allah membuat satu perumpamaan Kalau kalian jadi pembantu Dulu istilahnya budak Budak sahaya Kalau sekarang mungkin pembantu Meskipun pembantu dan budak tentu beda Tapi gampangan dalam perumpamaan begini Kalau kamu jadi bawahan Kemudian punya majikan banyak Semuanya minta kamu layani Mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan Mereka akan tersinggung dan marah besar Kalau perintahnya tidak dilaksanakan Lalu majikan Anda ini banyak Perintahnya beda-beda Seleranya beda-beda Semuanya tersinggung Kalau semua perintahnya tidak dilaksanakan Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan Punya satu majikan Majikan ini akhlaknya baik Tidak otoriter Perintahnya tunggal Dan hanya dia majikan kamu Kamu milih mana punya majikan Banyak yang berbeda-beda Dengan satu majikan Lalu orang kafir menjawab Tentu Muhammad kita milih Satu majikan Kata Rasulullah Begitulah Tuhan Tuhan kamu adalah nanti yang atur kamu Yang merintahkan kamu Yang bikin aturan Jika Tuhan satu Maka nyaman bagi kita semua Karena perintahnya satu Dari zat yang satu Dan tidak ada rivalitas Tidak ada saibah Ini yang dimaksud dalam ayat Coba anda logika Anda angan-angan Anda pikirkan Bagaimana kalau ada seorang lelaki Yang jadi bawahan Kemudian dia punya majikan banyak Yang seleranya beda-beda Yang perintahnya beda-beda Semuanya minta dilayani Semuanya memerintahkan Untuk ditaati Tentu ini akan membingungkan Sang bawahan Karena perintahnya beda-beda Lalu dibanding dengan Satu pembantu Atau bawahan Yang punya satu majikan Lalu anda milih mana Mereka sepakat Milih satu majikan Akhirnya mereka sadar Bahwa punya Tuhan banyak Itu menjadi repot Menjadi problem Menjadi masalah Akhirnya Lewat kesadaran itu Karena barokah Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya mereka Terbiakinan Dan menjadi tahu Bahwa fa'alam Annahu la ilaha illallah Bahwa memang Tuhan itu harus satu Disini yang dimaksud Al-bayin Maka pemeriksa Yang kami hormati Pendengar yang kami cintai Kita jangan bosen-bosen Membuat argumentasi ilminya Yang memastikan Bahwa Tuhan itu satu Dan Tuhan adalah Al-Ala kulisya ingkuti Ini yang dimaksud Dengan al-bayin Satu kejelasan Satu kebenaran Yang begitu gamblang Begitu jelas Sampai semua orang Menjadi tahu Ketika kebenaran Begitu jelas Begitu gamblang Oleh logika Yang paling sederhana Sampai logika Yang paling serius Ini disebut Al-bayin Sebab itu Allah Mengajari Semua Nabi Adalah dengan Hujjah Argumentasi ilmiya Maka dalam Banyak ayat Disebut Batil Memangkas Semua berhala-berhala kecil Dan kapaknya Dikalungkan Sama berhala Paling besar Lalu Papinya Beger Beger-beger Mereka Akhirnya Lewat identifikasi Sosial Akhirnya Tahu Pasti pelakunya Ibrahim Karena selama ini Yang menentang Kita nyembah berhala Itu Ibrahim Ditanya lah Ibrahim Kamu yang Memotongi berhala-berhala kecil Ini Kata Ibrahim Tidak Tentu yang Motongi Yang bawa kapak Kata mereka Ini hanya berhala Kamu kan bisa Motongi Bisa merusak Berhala-berhala kecil Di sini Logika mereka Kelihatan Keliru Kalau kamu yakin Tidak bisa Motongi berhala-berhala kecil Kenapa Kamu yakin Dia Tuhan Tuhan itu Harusnya bisa Melakukan sesuatu Bisa Berikhtiar Bisa Membuat langit Bunyi Ini hanya berhala Hanya mereka sadar Bahwa mereka salah Ini yang disebut Huja Seperti itu Para pendengar Yang kami hormati Kita jangan bosen Punya logika Logika Atau argumentasi Ilmiah Yang menjadikan Umat manusia Selalu Dalam keadaan Ini penting Karena Iman Hanya murni Keturunan Misalnya Atau kultur Kultural Setempat Ini masih rawan Untuk di Umbang-ambil Oleh fitnah Atau oleh Cobaan-cobaan Non-muslim Jadi kalau Iman dengan Argumentasi Ilmiah yang kuat Insya Allah Kalaupun kita Hidup di Eropa Di Amerika Di negara Mana saja Kalau tawhidnya Kuat dengan Argumentasi Yang Al-Dainah Maka Iman ini Insya Allah Terjadi Sebab itu Para nabi Sering Mengatakan Kul Inni Ala Bayinati Merob Di Kita-kita Ini Begitu Jelas Mendapatkan Kebenaran Dari Tuhan Ada Kisah Unik Zaman Kafir Kuras Ada Seseorang Yang Malam-malam Memuja-muja Berhalanya Kemudian Pas dia Memuja-muja Berhalanya Kebetulan Saat itu Ada Seekor Luwak Mengencingi Kepala Berhalanya Maka Dia kaget Terus Menyembah Tadi Bilang Masa Ini Tuhan Kok Dikencingi Luwak Terus Dia sadar Dan Sehingga Himat kami Para pendengar Bahwa Latihlah Terus Logika Bahwa Allah Satu Satu Tuhan Satu Sebab Ini Satu Logika Yang Paling Final Logika Yang Paling Final Dan Paling Mudah Diterima Oleh Akan Sehat Akal Kita Rasa Kita Fitrah Kita Kalau Dikatakan Tuhan Satu Dan Tuhan Menguasai Alam Raya Dan Tuhan Tidak Punya Rival Tentu Lebih Mudah Menerima Sehingga Disebut Agama Ini Fitrah Selain Logika Ini Tentu Akan Mengundang Pertanyaan Pertanyaan Terus Yang Lebih Ekstrim Misalnya Logika Tuhan Tiga Pertanyaannya Lalu Tiga Ini Yang Paling Hebat Siapa Yang Paling Pertama Siapa Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Tidak Mungkin Terjadi Sehingga Paling Mudah Di Logika Tuhan 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 Tidak Ada Jenis Yang Sama Tidak Ada Yang Sama Yang Sejenis Terus Kemudian Orang Orang Kafir Tanya Lagi Ya Muhammad Tuhan Kamu Yang Menarik Itu Yang Ibat Itu Lalu Sifatnya Kayak Apa Tuhan Kami Ini Juga Tuhan Kalian Tuhan Sealam Raya Dan Tuhan Yang Sejati Adalah Tuhan Yang Satu Allah Hussamat Dan Tuhan Yang Menjadi Tujuan Untuk Kita Masalah Puri Masalah Masalah Kita Berdoa Kepadanya Setiap Kita Punya Masalah Lalu Kiri Tuhan Lagi Adalah Lami Yali Tualam Yurat Dia Tidak Melahirkan Juga Tidak Dilah Ini Penting Karena Tuhan Dalam Tidak Mungkin Ada Gembaran Sehingga Kalau Punya Anak Nanti Tidak Anak Sejenis Dengan Tidak Mungkin Dalam Tuhan Tuhan Adalah Laisa Kamis Lise Tidak Ada Gembaran Tuhan Adalah Yang Azali Yang Pertama Dan Tentu Punya Sifat Sifat Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Makhlub Yang Oleh Istilah Para Ulama Disebut Mukho La Faturil Hawadisi Pasti Beda Dengan Makhlub Bahasa Quran Menyebut Laisa Kamis Lih Tidak Ada Padanya Kemudian Ayat Ini Ditutup Walam Yakullahu Kufanah Dan Disini Banyak Sekali Individu Kabir Kuras Yang Masuk Islam Masuk Islam Masuk Islam Kelimatnya Adalah Ketika Makhah Mereka Masuk Islam Secara Bergelombang Gelombang Sebab itu Sekarang Kita Saksikan Makhah Madinah Dan Semua Timur Tengah Mayoritas Muslim Ini Barokah Penjelasan Atau Al-Dainah Atau Argumentasi Ilmiah Yang Perut Diterangkan Dibawa Bawa Disosialisasikan Oleh Rasulullah Sebab itu Saya ulang lagi Ayat Disini Diterjemah Adapun Mereka Yang Ingkar Baik Mereka Itu Engkau Beringatkan Atau Tidak Sama Saja Mereka Tidak Akan Ini Adalah Jenis Jenis Atau Kategori Orang Kafir Yang Mereka Kafir Terus Sampai Mati Misalnya Abu Tapi Tentu Ini Satu Jenis Yang Nanti Ada Jenis Lain Dari Orang Orang Kafir Itu Yang Masuk Ayat Misalnya Ibezah Anas Suruh Walfat Waro Aiternah Satuh Hulu Raffi Di Nila Al-Fati Ada Orang Orang Kafir Yang Akhirnya Masuk Islam Dan Mati Dalam Keadaan Islam Itu Banyak Sekali Sebagaimana Kita Tahu Dalam Sejarah Umar Al-Qarid Al-Qarid Ada Abis Sufyan Dan Sebagainya Sebab itu Dalam Disiplin Ilmu Tafsir Dijelaskan Seorang Mufasir Atau Seorang Mutarjim Menerjemah Harus Al-Qur'an Dan Harus Nguasai Makna Al-Qur'an Sebab Satu Dua Ayat Kadang-kadang Disitu Allah Hanya Menjelaskan Satu Kategori Saja Ada Kategori Kategori Lain Yang Dijelaskan Di Ayat Misalnya Ada Ayat Yang Menjelaskan Umat Islam Wajib Mengakukan Ini Misalnya Disebut Empat Di Ayat Lain Disebutkan Sampai Lapan Di Ayat Lain 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 Semua Termasuk Kewajiban Dan Itu Normal Dalam Ulumul Quran Sebab itu Misalnya Disini Diterangkan Hanya Ada Orang Kafir Orang Orang Kafir Yang Kamu Peringatkan Tetap Tak Mu'min Artinya Tetap Kafir Tapi Ada Orang Kafir Yang Akhirnya Tercerabut Dari Akar Kekafir Karena Datang Sebuah Bayinah Yang Disebut Lam Yakun Lain Lain Kafaru Min Ahlil Qiddat Wal Mishiki Namun Fakir Hatta Takhtiyah Humul Ini Penting Saya Sampaikan Biar Kita Punya Tradisi Kalau Sebagai Mufasir Atau Pengambil Makna Dari Quran Kita Rekoprehensif Ayat Ayat Yang Terkait Kita Kaji Tematik Tematik Yang Terkait Kita Kaji Asbab Nujul Kita Kaji Kesimpulan Kesimpulan Linguis Juga Kita Kaji Fakta Fakta Sosial Juga Kita Kaji Dengan Demikian Terus Kita Menyimpulkan Ada Sekian Kategori Yang Baru Boleh Kita Yakini Sebagai Hasil Penelitian Untuk Hasil Penafsiran Contoh Gampang Misalnya Begini Di Ayat Ayat Umum Tentu Orang Baik Itu Wayuki Munas Sholat Itu Yang Mendirikan Sholat Orang Orang Baik Adalah Orang Yang Iman Melakukan Sholat Mau Melakukan Shakat Kemudian Disini Misalnya Secara Ekslisit Tidak Disebut Haji Tapi Nanti Di Ayat Lain Jelas Di Antara Rukun Islam Misalnya Kita Kena Khitab Kena Aturan Wa'atim Mulhajjal Umro Talillah Atau Misalnya Di Ayat Lain Dijelaskan Walillahi Alanna Shifijim Dijelaskan Kamu 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 Ini Kalau Mampu Wajib Haji Nah Kenapa Ini Ayat Yang Berbeda Karena Memang Koran Turun Dalam Durasi Waktu 23 Tahun Ada Masa Di Periode Periode Mekah Rasulullah Hanya Menjelaskan Argumentasi Argumentasi Taufid Makanya Ini Disebut Ayat Ayat Maki Atau Surat Surat Maki Kemudian Di Madani Karena Islam Sudah Mapan Kemudian Zakat Bahkan Kadarnya Nisop Aturannya Bahkan Mustahid Siapa Yang Berhadir Masyarakat Misalnya Inama Sota Qatul Fukara Dan Seterusnya Sehingga Justru Di antara Mu'jizat Quran Tingkat Kesusastaraan Quran Adalah Menjelaskan Itu Sesuai Kontek Sebab Itu Kita Tidak Bisa Menyimpulkan Satu Quran Tanpa Anda Harus Hafal Dulu Semua Kalau Tidak Kamu Harus Ikuti Ulama Yang Hafal Yang Ahli Tafsir Karena Ayat Ini Menjadi Lengkap Pemaknanya Setelah Kita Memperbandingkan Memperbandingkan Misalnya Tadi Di Awal Bakara Belum Dijelaskan Kewajiban Haji Tapi Nanti Di Awal Jus Empat Misalnya Ada Kata-kata Walillahi Alam Nasih Jil Daiti Man Istatwa Ilahi Sabillah Di Ayat Lain Sampai Dijelaskan Cara Berhaji Misalnya Kamu Harus Begini Kalau Haji Ada Kemungkinan Efrat Tamat Kiron Kalau Tamat Aturannya Faman Tamat Tabil Umro Tiral Hadji Famast Taisar Ramin Al Hedi Dan Sebagainya Dengan Warning Dari Saya Demikian Saya Mohon Sekali Bahwa Ulumul Quran Adalah Ilmu Yang Sangat Sensitif Yang Sangat Beka Karena Quran Adalah Kitab Suci Panutan Mat Islam Maka Sebaiknya Seseorang Jangan Gegabah Dalam Menafsirkan Quran Kalau Kita Tidak Ahlinya Bisa Merujuk Terjemah Kemenang Atau Terjemah Keluaran Al-Azhar Keluaran Konsensus Para Ulama Yang Credible Atau Ngikuti Ulama Ulama Yang Muktabar Yang Credible Yang Capable Di bidang Saya Kira Untuk Pertemuan Ini Kami Anggap Cukup Dan Insya Allah Pada Pertemuan Berikutnya Mulai Ayat 8 Yaitu Allah Menerangkan Sifat Sifat Orang Munafek Yang Dimulai Dari Ayat Wa Minanna Simayahu Lu Amanna Billahi Wabiliyum Akhir Wama Al-Hum Bim Mimin Mohon Maaf Kita Semua Kesalahan Wabiliy Taufik Walid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarak